Oke, sebelum UTS kita udah membahas sampai sini ya. Memprediksi populasi nemasa lampau. Kita lanjut aja hari ini. Kayak ringan nih. Ayo jangan ngobrol, jangan ngobrol. Oke, berikutnya kita membahas matriks inverse. Matriks inverse kalau diminta menghitung nanti hanya yang 2x2 saja. Matriks 2x2 saja. Tapi kalau diberikan di soal mungkin aja matriksnya ukurannya lebih dari 2x2. Tapi nggak diminta menghitung inverse-nya. Hanya menunjukkan dia inverse. Itu betul ya. Oke, nanti kita lihat aja ke belakangnya. Oke, misalkan A ini umum di depannya. Matriks N kali N. Matriks B yang ukurannya juga N kali N disebut matriks inverse dari A. Bila memenuhi ini. Perlu diingat secara umum matriks itu nggak komutatif. A, B dengan B, A hasilnya bisa beda. Tapi kalau matriks inverse-nya dia bersifat komutatif. Dan hasilnya matriks identitas atau matriks satuan. Oke ya, nanti kita hanya ngitung yang 2x2. Nah, simbolnya kita nggak pakai A, B seperti ini. Tapi pakai ini inverse. Karena di semester 1 kita belajar fungsi inverse juga. Simbolnya F-1 gitu ya. Bukan pangkat. Bukan pangkat ya. Tapi mengartikan inverse. Nah, ini contohnya 3x3. Kalian nggak akan disuruh mencari 3x3. Paling menunjukkan. Kalau menunjukkan, ya kita kalikan aja. Bener nggak memenuhi hubungan yang di atas ini? Coba kita lihat ya. Eh, di sini ada nggak? Oke, nggak ada. Jadi kita hitung di sini. Oke. Ini ya. Kalau menunjukkan, kalian jangan nyari ya. Udah dikasih gitu. Tinggal cek aja memenuhi. A x A-1 betul nggak jadi matriks satuan? Dan A-1 x A betul nggak matriks satuan? Kita hitung. A x A-1 sama dengan 4 x min setengah. Aduh, susah ya. Jadi berapa tuh? Min 2. Kemudian berapa? Ini ya. Baris 1 x kolom 1. Min 1 x Jadi tambah ya. 3 x 2. Kemudian 3 x setengah. Tambah 3 x 2. Eh, salah ini ya? Oh ya, betul ya. Nah, betul. Ini hitung berapa? Baris 1 x kolom 2. 8 x 5 x 3. 0. Baris 1 x kolom 3. 4 x 3 x 12. Dikurangi 9. Dikurangi 3. 0. Itu ya. Sekarang, baris 2 x kolom 1. Ini susah setengah-setengah. Min 3 x 2. Tambah 3 x 2. Tambah 0. Jadi 0 ya. Baris 2 x kolom 2. 6 x min 5. Jadi tinggal 1. Tambah 0. Jadi 1. Baris 2 x kolom 3. 3 x 3 x 9. Dikurangi 9. Ditambah 0. Baris 3. Ini berapa? Setengah jadinya. Baris 3 x kolom 1 ya. Setengah. Dikurangi 3 x 4. Ditambah 1 x 4. Bingung. Setengah. Setengah. Apa? Dikurangi 3 x 4. Ditambah 1 x 4. Jadi 0 gitu ya. Baris 3. Kolom 2. Min 2. Min 2. Tambah 5 x 2. Dikurangi 1 x 2. Berapa itu? 0 ya. Ini kan 2 setengah. Ini dan ini 2 setengah. Baris 3. Kolom 3. Min 3. Tambah 9 x 2. Dikurangi setengah. 9 x 2. Dikurangi setengah. 8 x 2. 8 x 2 itu 4. Dikurangi 3. 1 gitu ya. Jadi kalau dihitung. Kalau dihitung. Dia menjadi. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Gitu ya. Tapi gak cukup. Kalau menunjukkan inverse. Harus ngitung juga. Yang kebalikannya. Ini ya. Ya kalian hitung sendirilah. Nanti didapatnya. Ini tak 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 tak. Dapatnya juga matrik identitas. Ya. Identitas 3 x 3. Jadi dengan demikian. Baru menunjukkan. Bahwa matrik ini adalah inverse dari matrik semula. Oke. Begitu saja. Mudah ya. Pelajaran SMA. Mau disalin. Ya salin. Sok lah. Oke lanjut ya. Lanjut. Nah sebuah matrik belum tentu memiliki inverse ya. Tunjukkan matrik ini gak memiliki inverse. Coba kita hitung lagi. Ya. Oke saya hitung. Disini. Tunjukkan matrik ini gak memiliki inverse. Caranya gimana? Ya anggap aja punya inverse. Nanti kita tunjukkan gak ada. Gitu ya. Misal. Inverse nya. Adalah. B gitu ya. Sama dengan. Belum tau isinya. Sebut aja apa. B1 1. B1 2. B2 1. B2 2. Kita tunjukkan gak mungkin ada matrik B gitu ya. Coba kita lihat. A kali B. Kalau dia inverse nya. Berarti sama dengan. 2 1. 2 1. Dikalikan. B 1 1. B 1 2. B 2 1. B 2 2. Itu harus menjadi matrik satuan. Kalau dia inverse nya. Ini saya kalikan. 2. Hasil kalinya. Sebentar. Hasil kalinya. 2 B 1 1. Ditambah. B 2 1. Kemudian baris 1. Kolom 2. 2 B 1 2. Ditambah. B 2 2. Ini baris 2. Kolom 1. 2. B 1 1. Ditambah. B. 2 1 lagi. Gitu ya. 2 B 1 2. Ditambah. B 2 2. Sama dengan. 1 0 0 1. Gitu ya. Dari sini saya dapatkan. 2 B 1 1. Tambah. B 2 1. Sama dengan. 1. Dari yang ini. Dari yang ini. Saya dapatkan. 2 B 1 1. Tambah. B 2 1. Sama dengan. Ini. 0. Ah. Gak mungkin ini. Ini lihat. Ruas kirinya. Kucing. Sama dengan. 1. Kucing. Juga sama dengan. 0. Gak mungkin. Mungkin. Ini. Tidak. Mungkin. Jadi. Gak punya inverse. Gitu ya. Jadi. B. Bukan. Inverse. Dari. A. Berapapun. Isi B nya. Gak mungkin. Jadi inverse. Ya. Nanti kalau ke belakang. Tinggal pakai. Determinal aja. Determinannya. 0. Gak punya inverse. Itu ya. Ini. Determinannya berapa? Eh. Itu apa? Diskriminan. Hah? Ini. Oh. Oh. Nol ya. Nanti. Nanti kita sampai. Determinan. Ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu ya. Nanti itu dipakai tuh. Ah. Mirip. Matrix A disebut taksingulir. Istilah aja. Taksingular. Taksingulir. Sama aja. Atau invertible. Bila memiliki inverse. Jadi kalau memiliki inverse. Namanya non-singular. Atau invertible. Punya inverse ya. Bisa di. Inverse. Kalau gak punya inverse. Disebut. Singular. Atau non-invertible. Ya. Istilah aja ini. Jadi kalau ada yang sebut. Matrix singular. Oh. Dia gak punya inverse. Itu ya. Oke. Lanjut. Untuk matrix 2x2. Udah kalian pelajari. Mungkin di SMA ya. Inverse-nya adalah ini. Siapa yang belum pernah dapat di SMA? Udah. Dapat semua. Oke. Jadi kalau kita punya matrix ini. 2x2. Dengan AD x BC. Ini yang dinamakan tadi. Determinan. Tapi nanti belakangan. Kalau AD min BC nya gak 0. Maka. Inverse nya ada. Yaitu sebesar ini. Ini 1 per. Determinannya. Ini dibalik. Posisinya ditukar. Bukan dibalik. Ditukar. Yang ini diminuskan. B sama C nya. Jangan lupa ini dipakai. Banyak. Di belakang. Gitu ya. Neng. Udah ingat belum? Hah? Gak usah ingat. Sekarang memang ngintip juga bisa. Ini kan. Oke. Nah periksa dan tentukan. Inverse dari matrix-matrix berikut. Tinggal ngitung aja. Gak usah dihitungin ya. Hah? Yang ini. 4 kali 1. Dikurangi. 2 kali min 1. Gak 0. Nah. Udah lah. Tulis aja. Daripada. Nanti alasan lupa. Dan gak dijelasin lagi. lagi. Oke. Yang A dulu. Yang ini. Saya pakai aja istilahnya ya. Sebenarnya determinan nanti belakangan. Ini. Determinan A. Gitu ya. Itu sama dengan 4 kali 1. Dikurangi. 2 kali min 1. Dan kita lihat ini yang penting gak 0. Jadi. A. Punya. Inverse. Inverse-nya adalah. Diminta ngitung. 1 per. 4 kali 1. Dikurangi. 2 kali min 1. Tadi ininya apa? Tukar ini ya. Yang ini jadi minus. 1. Gitu ya. Sama dengan. Oh ya. Matrix mau pakai kurung gini. Boleh. Mau pakai kurung siku. Boleh ya. Nulis Matrix. 1 per. Berapa ini? Hah? 1 per 6. 1 min 2. 1. 4. Gini juga udah betul. Kalau mau disatukan. Boleh 1 per 6. Min. 2 per 6. 1 per 6. 4 per 6. Gitu ya. Yang B. Determinan dari B. Saya mendahului ya. Pakai kata determinannya. Teorinya di belakangan. 4 kali 1. Dikurangi 2 kali 2. Sama dengan 0. Jadi. B inverse. Tidak ada. Lalu determinannya 0. Lanjut lagi. Kalau. Kalau nyalinnya ketinggalan. Tolong kasih tau. Eh udah ada jawabnya ya. Ah bodoh. Pisang. Yaudah lah. Ini lagi. Kenapa ya? Loncat-loncat. Ah. Oh ini harus dipencet kali. Sebentar. 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 Oke lanjut lagi. Nah. Matrix inverse. Ini bisa untuk menentukan populasi di masa lampau. Contoh. Gini. Populasi dari serulean warblur. Loh bahasanya susah ya. Banyak R-nya susah ya. Serulean warblur. Serulean warblur. Dibagi atas 3 grup. Yaitu usia sampai 1 tahun. Usia sampai 2 tahun. Dan usia di atas 2 tahun. Jadi periodenya pasti per tahun gitu ya. kelihatannya. Oke. Apa ini ya? Hassling. Ini. Apa? Hah? Yes. Gitu lah. Pokoknya gitulah. Dengan matrix modelnya G ini. Matrix Leslie-nya ya. Matrix model atau matrix Leslie. Satu lagi yang pakai bulatan-bulatan ada panahnya itu namanya diagram Leslie atau diagram matrix gitu ya. Atau matrix diagram. Nah. Bila jumlah populasi saat ini seperti ini. Yang muda. Balita segini. Yang pemuda segini. Yang tua segini. Dan diketahui G-inverse-nya. Nah ini 3 kalian gak usah ngitung ya inverse-nya. Kalau diperlukan diberikan. Tentu kan populasi di tahun berikutnya dan tahun sebelumnya. Kalau tahun berikutnya kalian kan udah tahu. Ya itu ngitung apa? Hah? Ini tahun sekarang. Ini populasinya seperti ini. Jadi tahun berikutnya gimana caranya? Ih lupa baru juga. Minggu lalu. Apa? N. Kemarin T plus 1. Sama dengan A kali NT. Apa NT? Ini komposisi populasi saat ini. Ya kalau dibagi 3 kelompok ini. Vektor 3 komponen. Matrixnya 3 kali 3. Ini adalah komposisi populasi di periode berikutnya. Jadi dengan demikian. Saya mau salin aja dulu sebentar. Karena disini langsung ciluk bak. Gak ada penjelasannya. Jadi kita salin saja ke sini. Dilanjut dengan tulisan saya yang bagus. Nah, gini ya. Jadi. Sekarang saya punya saya sebut aja. Ini populasinya sekarang itu. Jumlah populasi ya. Jumlah. Ah, bukan jumlah. Ya masing-masing lah. Atau komposisi populasi saat ini adalah sebut aja simbolnya N gitu ya. Banyaknya populasi terdiri dari yang balita gitu ya. Yang pemuda dan yang tua-tua. Nah, gitu. Eh, sorry. Nt gitu ya. Maka komposisi populasi Periode berikutnya Adalah Nt plus 1 Sama dengan Matriks Eh, sorry disini matriksnya G Matriks Leslie Atau matriks modelnya Kali populasi sebelumnya Nah, tinggal kita hitung aja Jadi Nt plus 1 Sama dengan Aduh, nyalin matriks itu paling males ya Kita copy paste dulu Ini Mana angkanya jelek Itu kesukaan Pak Oki Kalau yang jelek-jelek susah itu Pak Oki Soal C2 itu Soal Pak Oki Tidak lah Pak Oki Kali 408 20 428 Paham? Udah, nyalin matriks udah ya Bisa sendiri ya Tentunya ini 3 kali 3 Kali ini 3 kali 1 Hasilnya 3 kali 1 Sekian 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 Nah, nyalinnya sendiri Sebelum direkam Tentukan populasi di tahun berikutnya Dan di Oh, ini udah ya Di tahun berikutnya udah Dan di tahun sebelumnya Nah, tahun sebelumnya Kita lihat gini Kita lihat gini Misalkan MT-1 Adalah Populasi Jangan-jangan Ini Mau saya kasih ini Kan kita mau nyari nih Populasi masa lampau nya ABC lah sebut Itu Adalah Komposisi Populasi Populasi Tahun sebelumnya Atau satu periode sebelumnya Berarti apa? Berarti NT Itu sama dengan Matriks G Kali NT-1 Betul? Ya Gitu? Kan Populasi tahun sebelumnya Kalau dikalikan Matriks Leslie Matriks modelnya Jadi populasi berikutnya Yaitu NT Paham? Kayak yang tadi ini NT plus 1 G Kali NT Kalau NT Ya G Kali NT-1 Tapi yang mau kita cari ini Yang ini kita tahu Dari soal ini Nah Jadi Gimana Gimana menghitungnya Kalau mau pakai Matriks inverse Maka Kedua ruas Sekarang saya garikan Dengan G-1 G-1 G NT-1 Ruas kiri Biarkan saja Ruas kanan ini kan Matriks satuan Betul? Identitas Matriks identitas Kali faktor Yang gak berubah Ini kan seperti angka 1 Kalau dibilangan NT-1 Jadi Untuk Menghitung Populasi Masa lampau Satu periode Yang lalu Tinggal Populasi Sekarang Kali Matriks inverse Gitu ya Yaudah Saya hitung sekarang Jadi Populasi Masa lampau Ini Atau Satu periode Sebelumnya Adalah G-1 Sudah dikasih Kalau 3x3 Gak usah nyari ya Tinggal Ini ceplokin aja Ceplok Kayak ceplokan celor Oh Ini G-1 ya Kali Populasi Sekarang Tadi berapa Populasi Sekarang 408 20 428 408 20 Berapa 428 Gitu ya Udah Tinggal Kaliin aja Dapetlah Populasi Masa Lampau Siapa Siapa yang Udah Paham Awas Udah Paham Tapi gak Mau ngaku Diguyur Oke Jadi Untuk Lain kali Mau menghitung Populasi Periode Sebelumnya Tinggal Populasi Saat Ini Dikalikan Matrix Inverse Ini Matrix Inverse Bukan G Ini G-1 Dapatlah Populasi Masa Lampau Ini Cara Kedua Cara Kesatu Pernah Saya Bahas Di Akhir Kuyah Yang Lalu Yaitu Coba Saya Lihat Lagi Ini Masa Lampau Kita Lihat Gini X Y Ini Populasi Sebentar Supaya Ya Ini Populasi Masa Lampau X Y Itu Ya Ini Matrix Kali Populasi Masa Lampau Sama Dengan Populasi Sekarang Ini Tapi Gak Pake Inverse Dikalikan Aja Satu Per Satu Ya Jadi Gak Gak Dikalikan Inverse Kalau Dikalikan Satu Per Satu Dapatnya Seperti Ini Dari Sini Juga Bisa Menentukan X Y Tapi Kalau Ini Inverse Udah Tahu Tinggal Matrix Inverse Kali Populasi Sekarang Kali Ini Dapat X Y Sama Aja Oke Lanjut Lagi Mana Oke Disini Ringkasannya Jadi Di slide Ini Gak ada Penjelasannya Kalian Kalau Di Ujian Udah Tinggal Pakai Aja Penjelasannya Yang Tadi Yang Di One Note Populasi Berikutnya Adalah Populasi Sekarang Kali Matrix G Ini Populasi Tahun Berikutnya Kalau Ini Populasi Sekarang Kali G Inverse Ini Populasi Sebelumnya Udah Ya Bagaimana Menghitung Populasi Dua Tahun Sebelumnya Ya Kita Hitung Dulu Populasi Tahun Sebelumnya Dikalikan G Inverse Lagi Jadi G Inverse Sekarang Hasilnya Kalikan Lagi Dengan G Inverse Mundur Lagi Tahun Sebelumnya Oke Konsep Determinan Determinan Juga Kalian Udah Kenal SMA Karena Pembahasannya Hanya Untuk Matrix 2x2 Dan 3x3 Kita Hanya Perlu Itu Untuk Di Kuliah Ini Alatnya Nah Secara Umum Determinan Matrix NxN Ini Kenapa Saya Bikin NxN Karena Ini Pakai Diktat Tahun Lalu Yang Saya Kurang Kurangi Tapi Nanti Pembahasannya Hanya 2x2 3x3 Simbolnya Boleh Ini Dep A Matilah Si A Dep A Atau Pakai Simbol Pagar 2 Oh Kamu Ketutupan Ini Enggak Kalau A nya Ukuran 1x1 Oh Ya 1x1 Ikut Atau Hanya Bilangan Bilangan Real Determinan A Itu Dirinya Sendiri Kalau 2x2 Itu Ini Kali Ini Dikurangi Ini Kali Ini Kenapa Demikian Jangan Ditanyakan Nanti Kalian Kalau Pengen Tau Kenapa Determinan Didefinisikan Gini Itu Harus Pindah Ke Matematik Dan Itu Sorry Ini Salah ABCD Ini Menjadi AD Dikurangi DC Kasih Tanda Dulu Di Save Oke Kemudian Untuk Matrix 3x3 Determinan Itu Bisa Dihitung Dengan Dua Cara Yang Ini Namanya Cara Sarus Sarus Itu Nama Orang Kalau Nggak Salah Itu Caranya Gini 3x3 Yang Hitam Sebenarnya Matrix Matriksnya Yang Hitam Kemudian Kolom Satu Dan Kolom Dua Diperpanjang Kesini Ini Yang Biru Kolom Satu Ini Kolom Dua Ditambahkan Maka Determinan Matrix 3x3 Adalah Ini Yang Elemen Tiga Buah Ini Kali Ini Kali Ini Tambah Ini Kali Ini Tambah Ini Kali Ini Dikurangi Yang Kesini Yang Tiga Buah Gitu Ya Nah Itu Namanya Cara Sarus Sarus Cara Kedua Itu Dengan Ekspansi Kofaktor Saya Akan Jelaskan Karena Di slide Nggak Ada Coba Saya Ambil Dulu Matrix Aduh Ada Coret Coretan Itu Ya Oh Nyalin Dulu Sekarang Saya Jelaskan Yang Cara Satu Lagi Namanya Ekspansi Kofaktor Untuk Hitung Determinan Tiga Kali Tiga Itu Garis Garis Jangan Dilihat Kalau Kelihatan Jangan Dilihat Caranya Gini Sama Dengan Gitu Ya Nah Ekspansi Kofaktor Itu Bisa Dilihat Sepanjang Baris Berapa Atau Kolom Berapapun Saya Lihat Baris Satu Caranya Gini A Satu Satu Kita Tempelkan Kemudian Ini Kita Iriskan A Satu Kalau Ini A Satu Satu Sorry A Satu Satu Ini Yang Ini Diiris Kali Determinan Dari Sisanya A Dua Ini Kenapa Pakai Pager Saya Karena Determinan Atau Pakai Det Gitu Ya A Tiga Tiga Kemudian Setelah Itu Hapus Hapus Nah Kemudian Yang A Satu Dua Kita Pakai Tapi Tandanya Minus A Satu Dua Ini Diiris A Gitu Ya Baris Satu Kolom Dua Diiris Kali Determinan A Dua Satu A Dua Tiga A Tiga Satu A Tiga Tiga A Dua Tiga Ditambah Berikutnya Ini Hapus Lagi Sekarang Yang Baris Apa Baris Satu Yang Kolom Ketiga Ini Iriskan A Satu Tiga Tandanya Plus Tandanya Plus Min Plus Tandanya A Dua Satu A Dua Dua A Tiga Satu A Tiga Dua Begitu Kalau di ujian Iris-iris Itu Jangan Dikali Gini Diburam Langsung Tulis Gini Oke Begitulah Menghitung Determinan Ini Namanya Cara Cara Kofaktor 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 Atau Ada Nama Juga Ekspansi Ekspansi Laplace Nah Gak Penting lah Kofaktor Lebih Kita Akan Pakainya Kofaktor Istilahnya Nanti Kalau di ujian Biasanya Bebas Gak Gak Ditentukan Harus Pakai Ini Gak Boleh Juga Ini Boleh Juga Saya Mau melihatnya Sepanjang Misalkan Sepanjang Mau apa Baris Tiga Atau Kolom Dua Mau mana Sepanjang Kolom Dua Sepanjang Kolom Dua Kolom Dua Kolom Dua Yang Ini Itu Maka Determinannya Sama Dengan Mulai A12 Tapi Tandanya Tetap Ini Harus Positif Sebelahnya Negatif Min A12 Iriskan Dia Ini Kali A21 A23 A31 A33 Gitu Ya Kemudian Kita Melihatnya Tadi Sepanjang Kolom Dua Ini Udah Sekarang Yang Ini Nah Kita Lihat Ini Plus Min Bawahnya Plus Ya Oke Plus A22 Kali Diriskan Yang A22 A11 A13 A31 A33 Kemudian Ini Saya Hapus Lagi Kemudian Tadi kan Mau melihatnya Sepanjang Kolom Dua Jadi Sekarang Yang Ini Iris Iris A32 Plus A Min Hitung Dari Sini Plus Min Plus Min A32 Ya Mau lewat Malen Lewat Sini Juga Boleh Plus Min Mau muter dulu Kesini Plus Min Plus Min Atau Plus Min Plus Min Min A11 A13 A21 A23 Hasilnya Akan sama Aja Yang di atas Sepanjang Kolom 2 Kita Biasanya Memilihnya Kalau Eh Disini 0 Gitu Misalnya Angkanya Saya Enaknya Sepanjang Baris 2 Atau Sepanjang Kolom 2 Karena Nanti Ini 0 Kali Sekian Ngomong Apa Gini Gini Kalau Saya Menghitung Determinan Dari Misalnya 2 3 4 1 2 0 Jangan 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 Min 4 Min Susah Ngitung Nanti 5 0 Nah Saya akan Pilih Sepanjang Kolom 3 Ya Sepanjang Kolom 3 Saya pilihnya Ini Kenapa Karena Banyak 0 nya Disitu Kan yang Ini Dulu Tandanya Apa Plus Min Plus Ini Dulu Mulai Dari Sini Plus Min Plus Berarti 4 Plus Kali Determinan 4 Diiris 1 2 8 5 Ditambah Ini kan 0 Sebenarnya Min Ya Karena Ini Plus Min Plus Min Min 0 Ah Gak peduli Mas Ini 0 Lagi Plus Disitu Ya 0 Kali Ah Gak peduli Gak usah Ditulis Kan Enak Tuh Kalau Sepanjang Baris Satu Kan Yang Gak Ada Yang 0 Nya Gak Enak Gitu Kalau Banyak 0 Pilih Yang Banyak 0 Sepanjang Baris Berapa Kolom Berapa Coba Kalau Gia Boleh Gak Tulis Nol Bagus Gitu Boleh Gitu Boleh Ujian Makan Ya Boleh Pokoknya Boleh Nanti Kalau Disalahin Protes Berkas Ujian Kalau Saya Nanti Dibagi Lanjut Oke Ini Tadi Namanya Ekspansi Kofaktor Yang Saya Jelaskan Tadi Tentukan Ini Dan Ini Saya Hitung Yang Ini Aja Mau Pakai Cara Mana Pakai Cara Dua Duanya Aja Coba Kita Bandingkan Nanti Coba Ini Cara 1 Ini Tadi Supaya Gampang Supaya Gampang Ini Ditambahin Kan 4 Min 2 0 Apa Ini 2 75 Kemudian Saya Hitung Berapa Ini 4 Kali 7 Kali Min 3 4 Kali 7 Kali Min 3 Ditambah 2 Kali 1 Kali 0 Ditambah 3 Kali Min 2 Kali 5 Kalau Ujian Bagusnya Ditulis Gini Kalian Kalau Salah Ngitung Di bawahnya Nilainya Masih Gede Kalau Langsung Kalian Nulis Disini Angkanya Sekian Salah Dan saya Nggak tahu Dari mana Salahnya Ya Dipotong Gede Dikurang Apa 3 Kali 7 Kali 0 4 1 5 4 Kali 1 Kali 5 Kurang Lagi Ini 2 Kali Min 2 Kali Min 3 Coba Kita Hitung Aduh Susah Ya Ini Berapa Ini 8 8 8 8 4 Tambah 0 Minus Lagi Banyak Minus 30 Minus 0 20 Minus Lagi Berapa Jadi Berapa Hasilnya Ini Ini 50 62 Jadi 146 Minus Minus 146 Mitung Itu Jangan Kalah Tukang Sayur Cara 2 Mau pakai Apa Sepanjang Baris Mana Yang ada 0 nya Berarti Sepanjang Baris 3 Atau Kolom 1 Sepanjang Baris 3 Tidak Sama Sama Dengan 4 Kali Berapa Ini 7 1 5 Min 3 Kemudian Min Dari Min 2 Min 2 Ininya 2 3 5 Min 3 Gitu Ya 0 Enak Plus 0 Kali Ini Gak Usah Ditulis Gak Apa Jadi 4 Kali Berapa 7 Kali Min 3 Min 21 Dikurangi 5 Berapa Hah Masa Jadi 16 Ya Min Berapa 21 Ditambah 5 Berapa Min 26 Saya Ketipu Amelia Min Jadi Tambah 2 Kali Ini Berapa 2 Kali Min 3 Min 6 15 Min 21 Sama Dengan Berapa 80 Berapa Ini Aduh Pusing Min 104 Min 42 Sama Dengan Min 14 Tuh Kan Sama Gitu Oke Lanjut Lanjut Kalau Ketinggalan Tolong Bilang Saya bilang Lanjut Melanjutkan Kalian Belum Selesai Nyatet Bilang Nah Ini ada Satu rumus Yang Biru Rumusnya Diterima Aja Kita Nggak Akan Membuktikan Tapi Kita Akan Pakai Itu A matrix Yang Taksingular Artinya Apa Taksingular Itu Punya Inverse Non Singular Itu Punya Inverse Cirinya Determinannya Nggak Nol Ya Determinan Yang kita Pelajari Hanya 2x2 3x3 Yang Inverse Hanya 2x2 Kalau Lebih Diberikan Inverse Kadang-kadang Ada Soal Perlu 3x3 Ya Diberikan Inverse Nah Kita Mau Masuk Ke Yang Susah Tapi Tapi Hari Ini Masih Rada Gampang Nanti Rabu Kayaknya Susahnya Coba Ya Kita Lihat Eh Jangan Ngobrol Saya Itu Lagi Oke Perhatikan Kembali Matrix Model Sebuah Populasi Ini Ini Kenapa Vektor Karena Ini Dibagi Kelompok Umur Jadi NT Plus 1 Vektor Misalnya Kalau Dibagi Muda Dan Tua Komponennya 2 Isinya 2 Kalau Dibagi 3 Kelompok Umur Ada 3 Komponennya Vektor Sama Dengan Matrix Model Atau Matrix Leslie Kali Populasi Saat Ini Gitu Ya Dengan A nya Sekian Nah Misalkan Waktu T nya 0 Ya T nya Boleh Negatif Juga Ini Indeks Waktu Awal Dinotasikan N0 Komposisinya Ini Oh ya Kalau Matrixnya 2x2 Pasti Ini Dibagi Dua Kelompok Umur Kenapa Saya tulis Paya Trampos Supaya Nggak Nulis Kebawah Aja Min 3 4 Ngabisin Tempat Disini Jadi Ini Trampos Baris Dijadikan Kolom Min 3 4 Nah Setelah Itu Saya Hitung Populasi Periode Ke 1 Kedua Ketiga Dan seterusnya Kalau Dihitung Dan Digambar Sebagai Vektor Itu Didapat Seperti Ini Ini N0 N0 Lihat Ini Bagian X nya Oh ya Ini Negatif Biarin Aja ya Kalau Populasi Kan Negatif Masa Populasinya Negatif Berarti Makhluknya Masih ada Di Akhirat Nah Ini Secara Matematik Aja Komponen X Mula Min 3 Disini Min 3 Y 4 Jadi Ini Koordinat Min 3 4 Ini Awal Kemudian Periode Ke Satu Berarti A Kali Ini Dapatlah N1 Kalau Dihitung Bener N1 Yang mau Saya Hitung N2 N1 Berarti 1 Setengah 1 3 Per 2 Dikalikan Min 3 4 Hasilnya Berapa N1 Apa itu 3 Ya Jadi N1 Ini N1 N1 Itu Koordinat Disini X Min 1 Y 3 Ini Paham 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 ya Nanti N2 Kalau Dihitung Nah Dapatnya Ini Gak Tau Berapa X Berapa Y Dan Seterusnya Oke Sekarang N3 N4 N5 Hasilnya Berada Di Garis Yang Sama Kalau Ini Kan Ngacak N1 N2 N3 N4 N4 Nggak Tau Kemana Kalau Mulainya Ini Populasinya Nah N0 N1 N2 N3 Dan Seterusnya Dia Terletak Segaris Percaya Aja Tinggal Diitung Atau Kalau N0 Ini Dia Juga Dapatnya Segaris Kayak Gilek Kalau Diitung Ya Percaya Aja Ini Matanya Nggak Percaya Masih Harus Saya Hitung N1 N2 N3 Jadi Tergantung Populasi Awalnya Bisa Terjadi Seperti Ini Jadi Dari Populasi Awal Nggak Pindah Vektornya Sejajar Terus Vektornya Bahkan Ini Searah Kalau Yang Ini Kalau Populasi Awalnya Segini Ngacak Gitu Nah Jadi Kalau Dia Searah Atau Sejajar Maka Jumlah Populasi Pada Periode Berikutnya Ini N0 Kemudian N1 Selalu Kelipatan Dari Yang Sebelumnya Nih Lihatkan Gede N1 Berarti Kelipatan N0 Karena Vektornya Searah Kalau Vektor Searah Itu kan Kelipatannya N2 Ya Kelipatan N1 Karena Terletak Searah Atau N2 Juga Kelipatan N0 Boleh Demikian Juga Kalau Populasi Awalnya Yang Satu Lagi Ini N Yang Berikutnya Selalu Kelipatan N N Yang Sebelumnya Nah Untuk Apa Untuk Memunculkan Ini Sok Salin Dulu Saya Itung Aja Supaya Percaya Yang Ini Bukan Matrik Setentu Yang Syarat Awalnya Tertentu Vektor Vektor Tertentu Nanti Kita Mau Nyari Vektor Coba Kita Lihat Si Regina Kayaknya Tidak Percaya Kita Hitung Yang Ini Yang N0 Tidak Saya Hitung 1 2 Matriks Matriks Harus Ada Matriks A A A A Yang Sama Nah Sekali 12 Hasilnya Berapa Ini N1 N1 Sama A Kali N0 Berapa 1 Kali 1 1 2 Berapa 1 4 N4 N2 N2 Hitung Kita Dari Bawah Ke Atas Hitungnya N1 N2 Kalau 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 orang Jepang Aneh Sertifikat Bahasa Jepang Itu Yang 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 Paling Bodohnya N4 N5 N4 N3 Naco Kali N1 N1 Kali Napa ini 2 Kali 1 Tambah 2 Jadi 4 2 Ditambah 6 10 Eh Berapa Baris 2 Kali Kolom 1 2 Ditambah 6 8 8 Nah Kita Lihat Yang Ini Ini Sama Dengan Kalau Ini Matrix A Ini N0 Gitu ya Maka A Kali N0 Disini Saya punya Hubungan A Kali N0 Sama Dengan Hasilnya 2 Kali N0 Betul Ini kan 2 kali Ini Eh Jangan Ngobrol Ya Ini Hasilnya 2 4 Sama Dengan 2 Kali N0 Yang Yang Ini A A Kali N1 N1 Ini A Ini N1 Sama Dengan 2 Kali N1 N1 Jadi apa Hasilnya itu Kelipatan Dari Sebelumnya A kali N0, 2 kali N0 Ini Ini tadi kan N1 ya N1 A kali N0 itu N1 Jadi N1 itu 2 kali N0 Ini N0, ini 2 kalinya N2 2 kali N1 2 kali yang biru Jadi yang berikutnya Sekian kali dari yang sebelumnya Kalau dimulai dengan N0 yang ini Oke Dari situ saya akan memunculkan Konsep ini Pada 2 contoh ini Maka Nt plus 1 Ini populasi Di periode T plus 1 Periode berikutnya Sama dengan A kali periode sebelumnya Dan punya keistimewaan Sama dengan Konstanta Kali periode sebelumnya Kelipatannya Bisa Bisa lebih kecil dari 1 ya ini Bisa aja N0 nya yang merah N1 nya dapatnya yang biru Itu bisa aja Lebih pendek Kalau populasinya berkurang Lambda nya ini Bisa Lebih dari 1 Bisa kurang dari 1 Gitu ya Ini ada keistimewaan Matrix Kali vektor Sama dengan Konstanta Kali vektor Nah Dari situ dimunculkanlah Yang namanya Konsep Nilai Eigen Dan vektor Eigen Oke Misalkan A matrix N Kali N Nantinya kita hanya Bekerja 2 kali 2 Bilangan Lambda Dan vektor Tak 0V Vektornya Nggak boleh 0 nih Kalau vektornya 0 mah Ini pasti dipenuhi Berapapun A dan Lambda nya Nggak menarik Gitu ya Vektor Tak 0V Disebut nilai Eigen Dan vektor Eigen Dari A Bila memenuhi Ini A kali Vektor Sama dengan Kelipatan Dari vektor Tersebut Seperti contoh Yang terakhir Tadi Jadi Awalnya Hanya ada Matrix A Matrix A Diberikan Kita mau Mencari Berapa Lambda Dan Berapa V nya Supaya Terpenuhi Hubungan Ini Ya Dicari Vektor Dan Bilangan Supaya A V Sebenarnya Lambda V Nah Lambda nya Disebut Nilai Eigen V nya Disebut Vektor Eigen Kalau Lambda Dan V nya Disebut Pasangan Eigen Ada Buku yang Menamakan Nilai Karakteristik Dan Vektor Karakteristik Kita pakai Buku yang Siward Itu Jadi Istilahnya Eigen Coba Gimana Mendapatkan Kalau Diberikan Matrix A Bagaimana Menghitung V Dan Lambda nya Nah Ini Akan Diturunkan Dulu Sebentar Setelah Itu Nanti Tinggal Dipakai Untuk Hitung Rumus Misalkan Lambda Dan V Masing-masing Pasangan Eigen Dari Matrix A Jadi Ini Nilai Eigen Ini Vektor Eigen Ingetkan Vektor Eigen Nggak Boleh Nol Coba Kita Lihat Kalau Lambda Dan V Pasangan Eigen Maka Memenuhi Ini Yang Tau A Lambda Dan V Nanti Mau Dicari Maka Ini V Bisa Saya Tulis Sebagai I Kali V I Matrik Satuan Matrik Satuan Kali Vektor Ya Nggak Berubah Matrik Satuan Kali Matrik Matrik Nggak Berubah Juga Kayak Angka 1 Kenapa Saya Kalikan Ini Karena Mau Disatukan Seperti Ini Saya Pindah Ruas AV Min Lambda IV Ini Matrik Satuan Nah Kemudian Saya Keluarkan V Jadi Ini Sampai Dengan 0 Dulu Baru Kesini Oke Nah Kita Lihat Ini V Nya Nggak Boleh 0 Kalau V Nya 0 Sudah Pasti Itu Bukan Vector Eigen Persamaan Terakhir Adalah Aduh Kita Nggak Membahas Ini Tapi Nggak Apa Nanti Di Hitungannya Jelas Adalah Sistem Persamaan Linear Homogen Yang Mempunyai Solusi Non Trivial Solusi Yang Bukan 0 Supaya Ini Punya Solusi Dengan V Nggak 0 Itu Haruslah Berlaku Ini Determinan Ini Malah Harus 0 Sekali Lagi Karena Ini Ada Yang Terlewat Teorinya Nggak Kita Bahas Semester Ini Jadi Ini Agak Melompat Kalimat Ini Tapi Kita Pakai Aja Kalau Yang Tahun Kemarin Jelas Karena Ada Pembahasan SPL Sistem Persamaan Linear Pilih Aja Sekarang Ini Sama Dengan 0 Punya Jabok V Yang Bukan 0 Kalau V Nggak Nggak Sudah Pasti Jawab Tapi Nggak Kita Pakai Kita Maunya V Tartak 0 Ini Punya Solusi V Bukan 0 Bila Determinan Ini 0 Jadi Ini Diterima Aja Dengan Hati Terbuka Nah Ini Adalah Alat Untuk Hitungnya Mencari Lambdanya Jadi Kita Hitung Determinal A Min Lambda I Harus 0 Ketemulah Lambdanya Kalau Sudah Ketemu Lambdanya Nanti Mencari V Diselesaikan Dari Sini Atau Boleh Juga Dari Sini Kita Lihat Jadi Yang Ini Lupa Nggak Apa-apa Ini Lupa Yang Ini Yang Hitam Lupa Jadi Lambda Nilai Egen Dari A Cara Ngitungnya Dengan Menghitung Determinan A Min Lambda I Sama Dengan 0 Bila Kita Telah Mendapatkan Nilai Lambda Dari Sini Untuk Mendapatkan Vector Egen Atau V Kita Selesaikan Ini Nah Nanti Ini Belum Kebayang Nanti Aja Dicontoh Ini Nggak Usah Dibaca Langsung Aja Supaya Ini Bisa Disatukan Kalau Nggak Ini Kan Awalnya Vector Ini Matrix Mau Disatukan Supaya Nah Ini Ada Matrix Supaya Bisa Dikeluarkan Gini Oke Tentukan Pasangan Egen Dari Matrix A Kuncinya Di halaman Berikutnya Yang Nggak Boleh Lupa Adalah Ini Determinan A Min Lambda I 0 Coba Kita Lihat Dulu Ini Kalau Saya Punya Matrix A Ini 3 2 1 5 A Min Lambda I Itu Apa Isinya I Itu I Itu 1 0 0 1 Gitu Kan Lambda I Berarti Ini Lambda Ini Lambda Ini 0 0 0 0 0 0 Tetap A Min Lambda I Itu Tak lain Adalah Ini Dikurangi Ini Hasilnya 3 Min Lambda 2 1 5 Min Lambda Jadi tinggal Diagonal A Dikurangi Lambda Semua Ya A Min Lambda I Itu Diagonal Si A Dikurangi Lambda Oke Balik Kesini Nah A Min Lambda I Ini Untuk Ngitungnya Ini Rumusnya Jangan Lupa Ini Eh Mana Ini Jangan Lupa Ya Ini Hah Takotakin Merah Supaya Nggak Lupa Itu Untuk Menghitung Menentukan Lambda Oke A Min Lambda I Itu Tinggal Ini Aja Diagonalnya Dikurangi Lambda Semua Yang Lainnya Tetap Determinannya Kita Hitung Ini Kali Ini Dikurangi Ini Kali Ini Kumpulkan Lambda Kuadrat Tambah Berapa Lambda Itu Nah Ini Jadi Ini Nah Dari Situ Kan Lambda Bisa Dihitung Pakai Rumus ABC Oke Hitunglah Lambda Kenapa Dikali 2 Oh Supaya Bulat Nanti Di ujian Nggak akan Dikasih Yang aneh Aneh Angkanya Kecuali Sama Pak Oki Tapi Kan Bisa Pakai Rumus ABC Jadi Dapat Lambda Ada 2 Lambda Kalau Matrixnya 2x2 Lambda Bisa Dapat Cuma 1 Atau 2 Kalau 2 Dia lengkap Nah Di kuliah Ini Kalau 2x2 Matrixnya Akan Dikasih Soal Yang Lambda Itu 2 Buah Dan Berbeda Nggak Kembar Karena Kalau Kembar Atau Atau Lambda Nggak Ada Nah Soalnya Jadi Lebih Kompleks Itu Di luar Cakupan Kuliah Kita Kali Ini Jadi Dijamin Kalau 2x2 Dapat 2 Lambda Yang Berbeda Kalau Nanti Di ujian Keluar Eh Lambdanya Kembar Lambda 1 2 Lambda 2 2 Itu Salah Soal Salah Pak Oke Kita Dapat Lambda 2 Kalau Matrix 2 2 2 Nggak Selalu Tapi Di kuliah Ini Akan Diberikan Kalau Matrix 2 2 2 Nilai Eigen Akan Dapat 2 Berbeda Angka Nah Untuk Setiap Lambda Balik Kesini Bentar Tadi Nilai Eigen Ada pasangan Kalau Ada Nilai Eigen Ada Faktor Eigen Nah Untuk Setiap Lambda Ada Pasangannya Faktornya Dicari Dengan Rumus Ini Coba Kita Lihat Mencari V Selanjutnya Untuk Tiap Nilai Eigen Akan Kita Cari Faktor Eigen Pasangannya Dengan Menyelesaikan Hubungan Ini Jadi Saya Kerjakan Satu Per Satu Untuk Lambda Satu Sama Dengan Dua Saya Hitung Ini Lambda Satu Sama Dengan Dua A Min Lambda Satu I Sama Kali Faktornya Dicari A Min Lambda Satu I Adalah Tadi Udah Kan Ini A Min Lambda I Itu Ini Diagonalnya Dikurangi Lambda Kalau A Min 2 I Lambda Satunya Ini Dua Berarti Ini Dikurangi Dua Diagonalnya Jadilah Ini Dikurangi Dua Dikurangi Dua Ini Matrix A Diagonalnya Dikurangi Dua Min 2 I Ini Sebenarnya Lambda Satunya Ini Dua Ini Dua Eh Udah Ada Tulisan Di Atas Ini Dua Kali Vektor V Terserah Ini Kalian Si Bolnya Mau pake AB Juga Boleh Pokoknya Vektor Itu Komponen Nya Berapa Saya pake V1 V2 Kalikan Aja Kalikan Baris 1 Kali Kolom 1 Baris 2 Kali Kolom 2 Harus 0 0 Oke Ini Baris 1 Kali Kolom 1 Harus Jadi Ini Baris 2 Kali Kolom 1 Harus Jadi Ini Nah Dari Sini Kita Cari V1 V2 Berapa V1 V2 Kurangi 0 Ditambah 0 Sama Dengan 0 Sapi Juga Tau Nah Berarti Disini Kita Mendapatkan Sebenernya Bukan Dua Persamaan Persamaan Yang Sama Dapat Satu Persamaan Kalau Ada Satu Persamaan Dua Bilangan Gak Diketahui Salah Satu Boleh Dipilih Bebas Kivalen Sama Aja Itulah Jadi Praktis Kita Hanya Punya Satu Persamaan Dengan Dua Bilangan Gak Diketahui Salah Satu Dapat Dipilih Bebas Nah Pilih V1 Sama Dengan A A Berapa A V2 Dihitung Dari Sini V1 A Maka V2 Menjadi 2A Maka 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 Dapatlah Vektor Vektor Egen Vektor Egen Adalah A 2A Itu Vektor Egen Vektor Egen Yang Kesatu Karena Nanti Berhubungan Dengan Nilai Egen Kesatu Berapa A Bebas A Bilangan Real Nah Kalau Jawabnya Gini Nanti Dikasih Nilai 4 Saya Mau Balas 6 Karena Vektor Egen Kan Gak Boleh 0 Jadi Ada Tambahan A Tidak Boleh 0 Kalau A 0 Ya 0 0 Gak Boleh Vektor Gak Boleh 0 Ini Supaya Nulisnya Saya Gak Ngabisin Tempat Saya Tulisnya Sebagai Vektor Baris Aja Tapi Ada Tulisan Trampos Vektor Baris Yang Diterampos Adalah Ini Gitu Paham Nanti Ngitungnya Gini Terus Cuma Ganti Ganti Matriksnya Nyari Lambda Nyari Vektor Oke Lambda Lambda 2 Tadi Berapa Lambda 2 Setengah Kita Hitung Lagi Ini A Min Lambda 2 I Berarti Di 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 Setengah Di Setengah Dikurangi Setengah Oke Kali V Ini Dikurangi Setengah Kali In Satu Per Satu Ini Kali Ini Harus 0 Ini Kali Ini Juga Harus 0 Oh Udah Nggak Diitung Lagi Kayak Gini Hanya Percaya Aja Ketemu Ini Coba Kita Itung Bener Nggak 1 Min Setengah Dari Setengah Setengah V1 Ditambah Setengah V2 Sambah Dengan 0 V1 3 Per 2 Dikurangi Setengah Berapa 1 Tambah V2 Sambah Dengan 0 Nah Ini Persamaannya Sama 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 Ini Kalau Saya Kalikan 2 Akan Menjadi V1 Ditambah V2 0 Yang Bawah V1 Tambah V2 0 Jadi Saya Dapat Vector Eigen Yang Kedua Itu Adalah Sebenarnya Jangan Pakai V1 V2 Ini Pakai AB Supaya Ini AB Nanti Bingung Dengan V1 Yang Sebelumnya AB B Itu Komponennya AB Nah A Tambah B Sama Dengan 0 Berapa A Tambah B 0 Boleh Dipilih Sembarang Jadi Komponen Pertamanya Si A Misalkan T B Berapa B Min T T T T T Bilangan Real Tapi T 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 Min T T Oh Saya Pakainya A Min A Sama Aja Ini dan ini penulisan ini Ini hurufnya pakai apa aja boleh Oke Push aja pusing Push Push Pokoknya dihitung pakai cara seperti yang di kiri Nah kita lihat ini Jadi saya dapatkan nilai eigen 2 Pasangannya vektor eigen A,2A Nilai eigen setengah Vektornya A,min A Jadi vektor eigennya yang mana? Vektor eigennya banyak sekali Kita lihat Kalau A nya 1 ini 1,2 Kalau A nya 3,3,6 Tapi dia segaris Boleh negatif A nya min 7 Ini min 14 ke bawah nanti ke sana Jadi kita lihat bahwa vektor ini adalah terletak pada sebuah garis ini Karena hubungannya ini Kalau dilihat sebagai XY X nya A Y nya sama dengan 2A Jadi Y sama dengan 2X Terletak pada garis Y sama dengan 2X Semua vektor yang pangkalnya di 0 Ujungnya di garis Y sama dengan 2X Ini Y,2X Kalau yang ini semua vektor yang terletak di garis Y sama dengan min X Gitu ya Ini sebagai X Ini sebagai Y nya Y Min X Ini Jadi vektor eigennya mana? Ya semua yang ada di sini Sana Sini Sana Gitu ya Vektor eigen tuh Pokoknya kalau udah dapet 1 Kelipatannya juga vektor eigen Kelipatan positif sama negatifnya Oke ya Paham ngitungnya? Gambarnya mah gampang lah Kalau udah tau ini kan Y sama 2X Nah udah vektor yang terletak di garis itu Sama yang ini Y sama dengan min X Semua vektor yang terletak pada garis Y min X Oke Saya akan tunjukkan yang biru di bawah Kenapa kalau udah dapet sebuah vektor eigen Kelipatannya juga vektor eigen Itu akan saya tunjukkan Supaya rada mikir dikit Saya akan menunjukkan kenapa ini sih Vektor eigen tuh banyak gini Karena vektor eigen tuh punya Sifat Kalau kita udah mendapatkan Satu vektor eigen Sebuah kelipatannya juga vektor eigen Saya tunjukkan disini Ya Ini Sebelum itu Balik dulu ke definisi nilai eigen Misal Warna lain Misal Lambda Dan Nggak usah ve Terus lah U itu Pasangan Eigen Dari A Artinya 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 Tentu saja U nya nggak 0 ya Artinya A kali U Sama dengan Lambda kali U Gitu ya Itu kalau Dia pasangan eigen Sekarang diketahui disini V Vektor Vektor Eigen Dari A Jadi Ada Lambda Sehingga A V Ini vektor ya Sama dengan Lambda V Kalau dia vektor eigen Pasti ada Nilai eigennya Gitu Nah sekarang kita lihat Kedua ruang Saya kalikan C Konstanta Berapapun Asal jangan 0 Eh 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 Salah C kali AV Sama dengan C kali Lambda V Betul Yang ini Saya dapatkan Karena dari soalnya Diketahui Dia vektor eigen Jadi ada Pasangan Eigennya Nah kemudian Saya kalikan C Kemudian saya Susun Konstanta Bisa nyeplos Kemana aja Begitu ya Gitu kan Boleh ya Konstanta bisa loncat Kemana aja Nah dari sini kita lihat Sebut CV ini Sama dengan Ini kan Konstanta kali V Sebuah vektor baru kan Sebut aja Apa Vektor set Jadi saya punya hubungan A set Sama dengan Lambda set Betul Betul Jadi Kalau demikian Ini artinya apa Set Itu Vektor eigen Dari A Begitu Kan memenuhi A set Sama Konstanta Kali set Berarti Set ini Vektor eigen Dengan demikian Kalau V Itu Vektor eigen Maka Tadi set Itu apa Set Ini Maka Kelipatan Dari Vektor eigen Berapapun C-nya Asal nggak 0 Itu Vektor eigen Juga Jadi Kalau Kita Udah Mendapatkan Satu Vektor eigen Yang ini Maka Semua Kelipatannya Vektor eigen Bahkan Yang negatifnya Juga Karena C-nya Boleh Negatif Oke 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 Lanjut Sebentar Oke Lanjut Ini Nah Sekarang Perhatikan Kembali Model matrix Untuk Pertumbuhan Populasi Populasi Periode Berikutnya Atau Periode T plus 1 Sama Dengan Matrix Matrix Leslie-nya Atau Matrix Modelnya Dikalikan Populasi Saat ini Atau Periode T Oke Jadi N1 A Kali N0 N2 A Kali N1 Dan Seterusnya Populasi Periode Ke 1 2 3 Sel Berikutnya Dapat Dihitung Seperti Berikut N1 Ini N2 Ini A Kali N1 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 Saya tulis Sebagai A Kali N0 Jadi Dia Ini A Kali A Kali N0 Atau Ini N3 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 N2 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 Periode N1 Periode N1 N1 Periode T Periode Adalah A Pangkat T N0 Ya Paham? Nah Lanjut Lagi Sof Nyalin dulu Apain ini kita lihat Sembilan mau Ngetung Populasi periode yang T-nya besar Untuk T yang besar Misalkan T-nya 100 Berarti kita harus Menghitung A pangkat 100 Betul? Jadi mengalihkan matrik 100 kali A kali A Hasilnya kalikan A lagi Hasilnya kalikan A lagi Kan capek betul gak? Coba bayangin kalau di ujian keluar Tentukan populasi Periode ke 100 Satu soal juga Tiga jam gak selesai nanti A dikalikan A Hasilnya dikalikan A lagi Hasilnya dikalikan A lagi Setelah 49 kali mengalihkan Eh salah ngitung di yang kedua tadi Balik lagi dari awal Tiga jam gak selesai Nah Pada pasal ini Yang akan datang Akan dikaji cara menghitung Supaya gak harus diginikan Kalau hanya Periode 2 Periode 3 Periode 4 Ya kalikan lah A nya gampang A kali A Kali A lagi Nanti kali N0 Kalau T nya 100 Atau T nya Menuju tak hingga Nah kita akan Pakai cara yang lebih efisien Cuma Kalau di Dunia itu Kalau caranya efektif Efisien Teorinya Lebih susah Gitu ya Nanti kita Rabu masuk Teori yang susah Oke Jadi Cara perhitungan Lebih efisien Nanti kita bahas Hari Rabu Tua PEMBICARA 1 Tua PEMBICARA 1